Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Muhammad Pandur siap berjadi hari ini saya mau unboxing lagi sama kalian guys hari ini aku dapat paket lewat Instagram aja jadi aku bagi barang bekas dari Jakarta kalau tulisannya fragile karena ini tuh tenang pecah pelah maksudnya barang yang jangan sampai terpecah dan buah gitu terus ini tuh deskripsinya deskripsinya tuh disini mainan jadi kita lihat aja apa isinya ya ini misalnya kita buka ya isi bener-bener ini ini dari All Good chill hati-hati bener-bener dong ditaruh dalam dust roaming jadi dalam dust roamingnya tuh dimasuk ke ini lagi penasaran guys isinya apa? penasaran ya? penasaran dong kita buka apa ya? apa ya? guys apa guys? jadi aku habis beli ini ipod ini tuh bener-bener masih nulus banget ipodnya ini tuh ipod touch 5 nah mantep kayak ini mari kita hidupin aja kecil banget ya segini kalau dibandingin sama ya hampir sama lah tapi ini kecil banget kita buka aja ya oh ternyata baterainya habis jadi bakal aku isi dulu ya gak enak banget setelah kita mau unboxing ini mau coba ya pokoknya ini lah kondisinya masih bagus banget aku beli ini tuh harganya cuma 250 ribu pertama harganya 350 ribu tapi aku beli gua dan boleh ini aku dapetin ipod touch 5 semoga jangan nanti berfungsi dengan baik kalau misal ini udah hidup nanti bakal aku coba gimana nanti aku liatin aja lah pokoknya ini baterainya lagi habis jadi aku isi dulu pokoknya ini kecil banget aku megang apa gitu top makasih dari mas old goods javarta ini tulisnya pokoknya buat kalian semua yang mencipta barang-barang vintage atau barang-barang lama kalian bisa banget nyari barang disitu pokoknya kalau kalian mau nyari gameboy ipod walkman ada disitu kalian harus beli aja disana oke jangan lupa tetap sehat gak tau aku mau ngomong apa lagi yaudah nanti lagi ya yaudah Assalamualaikum jadi nih ipodnya ini udah aku isi penuh dan sekarang udah hidup kurang lah hidup ini terlalu cerah kayaknya sekarang ipodnya udah penuh full sekarang tinggal hidupin ini tampilannya jadi ini berfungsi guys udah bisa di ipodnya juga masih kosong lighting itu masih kosong ini tinggal aku isi tapi ini tuh apa kekurangannya minusnya itu mungkin terletak di intinya ya karena ini ipod press dari itu kita kalau mau update iOS tuh gak bisa sama kita gak boleh nge-reset ipodnya ini dari public terus kalau misal mau dengerin lagu itu harus pakai aplikasi perlahan jadi kita kalau misalnya punya Apple ID yang dulu kita baru bisa pakai disini dan habis itu baru kita install aplikasi-aplikasi yang udah kita pakai di akun kita yang lama gitu jadi kita masukin sini dulu kita bisa install yang udah pernah kita install itu tinggal dipakai deh jadi cuma 250 ribu ini bagus kan tapi saya warnanya pink ini bakal aku jadiin hadiah seorang atau gak siapa yang mau beli mungkin jadi udah cukup sekian sih review aku untuk ipod ini jadi yang mau beli tertarik mau beli sesuatu yang bypass mungkin bisa dipikir-pikir lagi ya mau beli atau enggak kalau cuma untuk punya-punyaan mungkin it's okay tapi ipod ini dia tuh gak bisa buat pasang kartu kanan dia memang gak ada sim card-nya biasanya pake wavy doang karena dia maksudnya udah dengerin lagi sih jadi cukup sekian aja ini kasih yang udah nonton jangan lupa subscribe like kalau mau kalau enggak yaudah salamanku warahmatullahi wabarakatuh da-da-da jangan lupa jangan lupa jangan lupa talk